Terima kasih telah menonton Om, om gimana nih om melihat apa dengan meluncurkan album ini seperti apa nih om perjuangannya Iya kita berkolaborasi dengan top party orkestra jadi mudah-mudahan aja Ini soalnya suatu pengalaman yang belum pernah kita lakukan Satu album semua lagu 12 ada orkestrasi Jadi perjalanan dari album pertama sampai ketujuh dan ada juga dua buah lagu ya Dua buah lagu yang satu yang belum pernah eh dua buah lagu baru yang belum pernah kita bawa Untuk pemilihan lagunya sendiri seperti apa nih om untuk pemilihan lagunya sendiri Pemilihan lagunya ya kita cuplikan dari album-album pertama sampai album ketujuh Jadi ada beberapa lagu ya katakanlah suatu perjalanan God bless gitu Mas memaknai 50 tahun kira-kira gimana nih mas memaknai 50 tahun God bless ya 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 bersyukur aja lah kita masih bisa tampil berkarya dan artinya mudah-mudahan nanti pada bulan November tanggal 10 akan diadakan konser 50 tahun rayaan 50 tahun God bless Nah sementara ini prosesnya latihan dan ya bersiap-siap mempersiapkan itulah 50 tahun bersama God bless suka dukanya apa aja sih om yang masih teringat gitu ya Wah suka dukanya ya banyak sekali ya tapi ya kita jalanin dengan lapang dada dan saplar akhirnya bisa tercapai juga Gimana sih om ini kan dengan 50 tahun God bless ya itu aransemen dan lain-lain itu seperti apa sih mas? Ya nggak terlalu banyak berubah sih ya hiannya ya Ya bener-bener kliang bisa Enggak, apa? Ya Enggak sedikit memang kita kasih kesempatan sama para yang buat aransemen Kalau mau dirubah, rubah cuman jangan terlalu banyak Akhirnya setelah jadi saya dengar ya emang berhasil jadi Berubah apa yang saya harapkan Kalau untuk Bang Deo nih sebagai praktisi hukum Dan salah satu penggemar nih dari awal sampai akhir nih Itu menurutnya gimana? Apa nih dari awal sampai akhirnya? Ngikuti perjalanan Perjalanan Oh God bless Ya namanya kita pengagum kan semuanya mengagus aja Gitu jadi kalau God bless ini adalah legend ya Kalau sudah legend itu dianggap sudah Dan sudah tidak perlu kita bertanya lagi Paling atas mau bilang apa kan? Apalagi 50 tahun dan solid gitu Kan jarang Pak? Ya 50 tahun itu suami istri aja kadang 2 tahun cerai Ya kan? Ini 50 tahunnya berteman bersatu band kan? Solid banget Jadi ini apisisi paling tinggi ya buat God bless ya Makanya kita kalau pengagumi tuh yang tepat gitu kan? Aksi banget nih kan? Kita kagumin lah Sampai sekarang saya pengagumnya nih God bless ya Bang Deo sebagai musisi ada keinginan untuk kolaborasi gak? God bless Ya kan kita kan gak berani kalau ini Maka udah legend kita siapa kan gitu Tapi memang ya kalau keinginan harapan Tapi kan ini kan namanya musisi kan? Jadi kan agak beda-beda dong Apalagi kita nih main musik cuma simpangan aja Bang Lebih banyak pengajarannya daripada main musik Gitu jadi ya sudah Siapa tau kita dibantu atau dipandu atau dipimpin oleh Bang Ahmad Albaru? Oh siap Nah jantilah kita nanti kan Mungkin coba sebagai bintang tamu Bang Oh iya kalau itu nanti siapa tau kita turun-turun dulu kan kalau dikirimkan Bang Deo tadi Bang Deo tadi Bang Deo menjaga kekompakan Bisa menurut Dian Menggurah demi Tuhan Bang Deo tadi Bang Deo tadi Kenapa? Menjaga kekompakan Biar gak berantem gitu Kenapa? Cara menjaga kekompakan God bless Bisa sampai 50 tahun Ya seperti yang saya katakan tadi Toleransi terhadap sesama ya anggota Sabar dan Ya kebetulan sekali semua nih kita punya selera yang sama dalam bermusik Itu yang paling penting ya Film ada rencana sih tapi belum digarap ya Jadi rencananya akhir tahun ini mulai penggarapannya Kalau pemilihan cash? Pemilihan pemainnya? Pemilihan pemainnya? Castingnya? Iya orang lain Mastu ya dari Tintra Odisi udah ada Belum Kita belum tau siapa nanti pemain-pemainnya Mereka lagi nganting Cari siapa-siapa yang cocok jadi Yang Antonio Jadi saya Jadi Doni Jadi Ya Ya Anggota-anggota God bless ini Kamal Selama 50 tahun berkarya di God bless Kira-kira ada Momen yang paling tidak dirupakan gak sih? Momen yang paling diingat gitu? Apa ya? Ya Kayaknya seru-seru aja sih Banyak kejadian-kejadian yang misalnya yang gak mengenakan ya Tapi Ya kita lewati aja semuanya Yang paling menyedihkan apa Om? Yang paling menyedihkan? Ya menyedihkan kalau Kebetulan ya Kita harus batal Dalam acara Misalnya hujan ya lupat Atau apa kerusakan teknis semuanya Penyelitian Basah Hujan Dan akhirnya kita harus berhenti Nah itu tuh yang Sangat menyebalkan Itu Bisa-bisa Kita Berangkat dari tahun 70-an Jadi kita Belum ada Artinya Sekolah-sekolah musik pada saat itu Dan baru Kira-kira di era tahun 80-an 90-an Baru ada sekolah Yamaha Misalnya kayak di Indonesia Dan Pemusik-pemusik yang muda-muda ini Malah mendapat kesempatan Untuk belajar di luar Banyak sekali sekarang Artinya pemain ya Atau Apa Musisi yang Urusan Luar Om Kan nanti akan Mengadakan konser ya Persiapannya Apalagi dari God bless sendiri Kan kan udah lama banget Setiap konser juga Terus ada Rasa takut gak sih Bakalan gak ditonton Soal fans-fans yang udah Lama Gak nonton God bless Ya takut sih Enggak ya Cuman kita belum tahu Benar Apa Persiapannya Yang paling penting Interance sendiri God bless Kita berlatih rutin Dan nanti Mungkin pada Bulan-bulan Oktober September Atau Oktober Baru kita mulai Latihan bersama dengan orkestra Itu aja Saya rasa Tapi emang ini Orkestra ini Dikhususkan untuk 50 tahun anniversary Atau bagaimana nih Iya Untuk album Awalnya Dari mulai album Dan Untuk memperingati 50 tahun Itu God bless Itu nanti konsernya Pakai orkestra juga tuh Enggak Konsernatif Pake orkestra juga Iya Semua Semua lagu Kita Bekerja sama Dengan top party Umi udah tahu gak sih Regasinya God bless itu apa sih Yang harus ada di Step Show Kalau Umi harus Itu semuanya Saya rasa Stage Director Umi Buat itu Persiapan-persiapan panggungnya Hitingnya Sound systemnya Itu bukan urusnya kita Tapi paling tidak Kita memberi masukan Ke mereka semua Oke Oke